Hai assalamualaikum kembali lagi nan kreasi channel hadir Halo apa kabar sobat nan kreasi semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik ya ikutin saya yuk hari ini saya rencananya mau memanen temu kunci tapi sebelumnya saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya ya untuk subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga rezekinya tambah berlimpah dan selalu diberikan kesehatan amin nah ini dia nih temu kunci karena udah nggak subur udah kuning-kuning gini sepertinya udah tanda-tandanya sama seperti kunyit ya harus udah dipanen kebetulan usianya juga sekitar 6 bulanan sih udah lama ya jadi saya mau coba panen nanti saya mau tanam ulang aja biar subur lagi saya mau biar lega ya saya mau taruh di sana dulu aja sini agak sempit sini yang lega nah kita akan panen ya sobat nan kreasi sudah pada tahu belum ya biasanya untuk apa sih temu kunci ini kalau saya biasanya saya masak untuk dijadikan bumbu pada sayur bening bisa sayur bening bayam ataupun sayur bening lainnya menjadikannya lebih sedap banget sayurnya seperti ini ya penampakan eh temu kunci saya mau panen dulu sobat nan kreasi temu kunci ini selain untuk bumbu masak juga ternyata banyak sekali loh manfaatnya untuk kesehatan setelah saya searching di Google ya antara lain bisa meredakan batu kering bisa menangkal radikal bebas menjaga kesehatan pencernaan mengobati sakit emah dan lain-lain ya bisa searching yang sendiri di Google ya untuk lebih detailnya jadi nggak ada salahnya yuk tanam di rumah dia sangat mudah kok tumbuh ya mirip-mirip kunyit sama saja cara tanamnya cara perawatannya panennya pun sama nah ini dia hasil panenannya ya saya mau cuci dulu ini yang sudah saya cuci ya nggak terlalu banyak sih apa mungkin saya terlambat untuk panen ya jadi kemarin udah banyak yang mati gitu sepertinya saya terlambat panen jadi kalau sudah pohonnya udah menguning-menguning lebih baik kita panen saja ini buat pengalaman ya saya mau tanam ulang sekarang biar nanti saya bisa panen lagi nanti sisanya buat sayur saya akan tanam yang dari umbi ini tiga biji aja ya namanya sama saja seperti kunyit kebetulan saya mau tanam ulang lagi aja ini saya tanam ulang tapi saya mau potong jadi begini ya nah penanamannya persis kunyit ya dan nanti bisa dipanen sekitar usia lima bulanan tuh sudah bisa dipanen dan ciri-ciringnya kalau enggak sudah menguning daunnya ya kita akan taruh lagi di sana ya nah sekarang saya akan memanen daun ini nih daun kelor ya daun kelor yang banyak hal mistisnya banyak banyak manfaatnya ini udah tinggi banget soalnya tuh udah udah leor-leor ini kan kalau yang mengikuti video-video saya ini tadinya di sebelah sana ya di pojok sana saya mau panen kelor ini kayak manfaat loh sobat banyak sekali manfaatnya bisa di searching di google ya manfaatnya apa saja saya pengen bikin sayur kelor saya panen dulu ya nah kebetulan nih sayur kelor nih nanti pakai temu kunci tadi sedap seger banget ini jenis kelor merah ya kelor merah tuh batangnya agak merah kalau kelor hijau jadi seperti ini batangnya pun hijau nah saya panen daun kelor saya taruh dulu sini biar nggak kotor nah ini udah ketinggian saya mau pangkas aja nanti kalau nggak dipangkasnya tumbuhnya di sini ketinggian lagi udah terlalu tinggi saya pangkas aja pendek segini harusnya pakai ini ya udah keluar batang ini bisa ditanam lagi loh guys bisa ditanam dia bisa disetek cuman saya udah nggak ada tempat mau tanam dimana udah full jadi saya buang nah udah pendek nih biar nanti tumbuh baru lagi sekalian aja di sayur saya lanjut panen lemon ya sisa-sisa lemon ini saya habiskan saja semuanya sudah menguning ya sudah habis jeruk lemonnya udah tumbuh-tumbuh baru semoga berbunga lagi sabar menanti ini masih tinggal satu buah masih hijau ini pohon lain cabai cabai ini usianya udah setahun nah hampir setahun ya saya lupa tepatnya kalau ini sih nggak ini cabai gendut mah baru beberapa bulan kelihatannya nggak ada ada aja banyak ini di sini sekalian habis aja ya lumayan buat nyambel dapet segenggam jeruk juga saya mau masak daging nggak mau ambil banyak-banyak sedikit saja wangi banget loh kalau deket sama jeruk turut ini rasanya udah bau masakan wangi ini buncis ya belum terlalu banyak buahnya ya ini usianya sekitar berapa ya hampir dua bulan sih sebulan hampir dua bulan lah ya buahnya belum terlalu banyak saya mau petik-petik biar mau ketuaan kelihatannya nggak banyak tapi Alhamdulillah ada aja sih nah atas tinggi ya saya harus naik yang dulu yang saya kejangkau dulu bunganya sih banyak tuh banyak banget mudah-mudahan pada jadi ya kita disepanin dulu yang udah ini biar nggak ketuaan yang sudah gede nih ada kelihatannya sedikit nanti tetap banyak loh ya ini sih masih tunggu nih tunggu gede nih masih banyak masih banyak mudah-mudahan nanti pada jadi bunganya bunganya banyak banget soalnya banyak dan pada jadi udah dulu ya lumayan segini kan lumayan nah sekian video kali ini ya terima kasih sudah mengikuti video ini sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati